Intro Orang-orang yang baru ngaji Orang-orang yang baru hijrah Orang-orang yang baru belajar Kaedah ambil baiknya, buang buruknya Itu tidak berlaku Bisa dipahami? Tidak berlaku Ya Saya mau duduk di majelis itu Saya ingin ambil baiknya, buang buruknya Saya ingin mengetahui subuhat-subuhatnya Ikhwan antum siapa? Antum baru ngaji, ingin tahu subuhat orang Yang ada nanti subuhat itu Melasuk ke dalam diri-diri kita Orang yang baru ngaji itu Tinggalkan kaedah itu, tapi dia harus Fokus untuk membenah dirinya Untuk meningkatkan kualitas Keilmuannya Kalau antum sekelas Syekh Albani Tidak apa-apa Kalau antum sekelas Syekh Bin Bas Sekelas Syekh Muhammad bin Soleh Usaimin Ya Atau sekelas Siapa gitu kan Syekh Soleh Fauzan Ya tidak ada masalah Tapi itu juga para ulama yang mumpuni Dalam keilmuannya Mereka tidak mau mendengarkan Perkara subuhat itu Ya Tidak mau Seperti kisah Al-Hasan Al-Basri Ketika ada seorang Muqtazila Yang ingin membacakan Al-Quran kepadanya Al-Hasan Al-Basri mengetahui Kalau orang ini punya subuhat Ya Dan dia menawarkan diri Untuk membacakan Al-Quran kepadanya Tapi apa kata Al-Hasan Al-Basri Engkau yang keluar atau aku yang keluar Padahal hanya sekedar ingin membaca apa Al-Quran Namun yang dikhawatirkan adalah Tadkala dia membaca Al-Quran itu Kemudian dia memasukkan subuhatnya Kedalam Diriku Dan aku tidak tahu kapan subuhat itu Akan hilang dari diriku Sementara kita tahu Ya Kata seorang ulama Al-Qulubu da'ifah wa syubuhatu khotofah Yang namanya hati itu lemah Untuk menerima segala serangan Ya Sementara syubuhat itu Ya datangnya seperti kilat yang menyambar Cepat Apalagi kalau kita tidak memiliki benteng Pertahanan yang koko Ya Itu akan mudah untuk memporak-porandakan diri kita Nah disini Ya antum yang baru Belajar Antum yang baru Ngaji Apalagi yang ngajinya itu bolong-bolong Sebulan itu belum tentu hadir setiap minggu Ya Apalagi kalau setiap pekan Ya Ini setiap minggu saja Banyak yang bolong Antum kalau lihat majelis ilmu Kayak di Madinah itu Syekh Abdrozak Syekh Abdrozak itu Beliau melakukan pengajian itu Setiap hari Bakda subuh Setiap hari Bakda Subuh Syekh Abdul Muxin Ayahanda beliau Beliau melakukan pengajian setiap hari Bakda maghrib Padahal dalam kondisi beliau sudah buta Dan yang hadir luar biasa Antusias Nah Itu sekelas Para ulama saja masih ngaji setiap hari Nah kita Apa kelas kita